Dari hasil pemeriksaan yang digelar siang tadi di Mapolsek, Cimahi Selatan terungkap. Dua kerangka manusia yang berada di rumah NH, warga Melong Asi, kota Cimahi, adalah kerangka sang suami Nanu Sobana yang meninggal dunia 2 tahun silam, serta Hera, anak pertamanya yang wafat setahun lalu. Wanita 74 tahun ini bahkan mengaku sengaja menyimpan jasad suami dan anaknya karena meyakini keduanya akan hidup kembali. Kerangka keduanya ditemukan selasa kemarin saat tim kesehatan kelurahan hendak mendata warga. Petugas menemukan dua kerangka yang tergeletak di sofa dan di lantai rumah. NH pun mengaku kerap membersihkan kerangka sang suami dan anak agar tidak menimbulkan bau busuk. Meski demikian, bau busuk yang kerap tercium dari dalam rumah mengundang kecurigaan tetangga. Namun NH berdalih bahwa itu berasal dari bangkai tikus. NH pun seringkali menolak permintaan warga yang ingin memeriksa kondisi di dalam rumah. Kepolisian pun berencana melibatkan tim dokter dan psikolog untuk memeriksa kondisi kejiwaan NH guna mengetahui motif sebenarnya peristiwa ini. Resna Pamungkas, Cimahi, Jawa Barat